Memang berhubungan untuk memanjutkan bangsa pasti kita support Anggota EXCO PSSI Arya Sinulingga menyebut PSSI membuka kemungkinan berkomunikasi dengan keeper Inter Milan keturunan Indonesia Emil Audiro Mulyadi Dia meminta pencinta sepak bola Indonesia bersabar Emil Audiro kembali jadi perbincangan usai PSSI membuka peluang menaturalisasi pemain di posisi keeper Emil jadi pemain yang disebut cocok jika PSSI membutuhkan keeper naturalisasi Arya mengaku memang ada rencana berkomunikasi dengan Emil dan beberapa pemain keturunan lainnya untuk diproses naturalisasi Namun, dia agak menyebutkan secara gamblang rencana itu Yang pasti ada beberapa yang kami lihat Akan tetapi, soal komunikasi tumbuh tanggal mainnya ucap Arya di Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023 Arya mengatakan jika nanti tim Nas Indonesia memang butuh sosok keeper elite Emil akan dipertimbangkan Namun Arya belum bisa menjamin 100% proses naturalisasi berjalan mulus Ingat lho kemarin kasusnya Shane Patinama, dia sampai 3 kali kesini dan tidak jalan, prosesnya Jadi, kami tidak janji Kalau Ifar Jenner dan sebagainya, itu cuma 2 kali kesini Itu pun setelah Ami pastikan semua Jadi, setelah pasti baru orangnya datang Katanya, Arya kembali memastikan bahwa terkait Emil Audero masih harus dipastikan lagi ke depan Pasalnya, dia harus menunggu keputusan pelatih tim Nas Indonesia Shintayong Jadi, kami gak mau janji-janji nanti akhirnya, gak jadi Kan banyak banget nih masukan Belum tentu gitu, karena bisa saja pelatih gak butuh, terus gimana? Ujarnya Akhirnya ada striker Eropa keturunan Indonesia yang mau gabung tim Nas Sosoknya diungkap pengamat ini Gelombang pemain keturunan Indonesia di Eropa yang berminat Untuk membela tim Nas Garuda semakin deras dari hari ke hari Terbaru, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengaku siap mendatangkan pemain di posisi striker atau penyerang Sejauh ini PSSI sudah dinilai berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di Eropa untuk bergabung dengan tim Nas Indonesia Namun kebanyakan berposisi di lini belakang Pengamat sepak bola Indonesia Rony Patinasarani juga membenarkan bahwa pemain belakang sementara komposisinya sudah penuh Walaupun memang dalam tanda kutip seakan mungkin didorong Dipaksakan untuk bermain sebagai sedang gelandang bertahan tapi opsi di belakang itu penuh Dikutip dari Youtube resminya Senin 2 Oktober 2023 Kebutuhan akan pemain depan terbilang cukup mendesak Lanjut, mengingat tim senior Indonesia lolos ke Piala Asia Begitu juga dengan tim U-23 Terdekat tim senior akan menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Laga Home akan digelar pada 12 Oktober 2023 di Indonesia Sementara Laga Way di Brunei pada tanggal 17 Oktober 2023 Sosok striker Eropa yang dikabarkan merapat ke timnas Indonesia Memastikan bahwa PSSI tengah bergerak mencari sosok striker itu Ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan Dan bisa ada kejutan siapa pemainnya saya tidak bisa memaksakan itu Tapi ini menjadi rahasia dan terus dibidik karena mengatakan akan diupayakan, terangnya Ada pun nama yang santer muncul adalah Jai Idzes Seorang gelandang keturunan Indonesia, Belanda Ia kini bermain di Liga Italia Seri B untuk Venezia FC Selain itu ada pula nama Ragnar Oratmangoen striker muda berusia 25 tahun Yang kini bermain untuk Fortuna Sitar di kasta tertinggi Liga Belanda Kesuksesan PSSI mendatangkan Ivar Jenner dan Rafael Struik diharapkan bisa terulang Sehingga Shin Taeyong bisa percaya diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia PSSI kebut proses naturalisasi Jai Idzes untuk bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 PSSI sudah bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jai Idzes, pada Rabu, 6 September 2023 Federasi sepak bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Idzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023 Idzes merupakan beg tangguh asal Belanda yang memperkuat klub seri B Liga Italia, Venezia Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi Supaya bisa membela timnas Indonesia di sejumlah ajang salah satunya Piala Asia 2023 Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Idzes dari Belanda ke Indonesia Idzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI Kami kejar, kata anggota Exko PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, 6 September 2023 Kehadiran Idzes tentu saja akan menambah kuat pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Sebelumnya, tim asuhan Shintayong itu sudah mempunyai Jordi Amat dan Elkan Bagot yang sama-sama pemain keturunan Idzes bukanlah pemain sembarangan Musim lalu ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Utama Belanda R.E. Divisi Idzes juga dibidik timnas Belanda Baca juga, alasan Jai Idzes pilih bela timnas Indonesia Padahal juga dibidik timnas Belanda Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level Negara Idzes masih berusia 23 tahun Karirnya sedang menuju puncak Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial Dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas Indonesia Kata Ketua Umum PSSI, Erik Thohir PSSI kebut proses naturalisasi Jai Idzes untuk bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 PSSI sudah bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jai Idzes, pada Rabu, 6 September 2023 Federasi sepak bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Idzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023 Idzes merupakan bek tangguh asal Belanda yang memperkuat klub seri B Liga Italia, Venezia Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi supaya bisa membela timnas Indonesia di sejumlah ajang salah satunya Piala Asia 2023 Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Idzes dari Belanda ke Indonesia Idzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI Kami kejar, kata anggota exko PSSI, Arya Sinulingga, kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, 6 September 2023 Kehadiran Idzes tentu saja akan menambah kuat pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Sebelumnya, tim asuhan Shintayong itu sudah mempunyai Jordi Amat dan Elkan Bagot yang sama-sama pemain keturunan Idzes bukanlah pemain sembarangan Musim lalu ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Utama Belanda Eredivisi Idzes juga dibidik timnas Belanda Baca juga, alasan Jai Idzes pilih bela timnas Indonesia, padahal juga dibidik timnas Belanda Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara Idzes masih berusia 23 tahun Karirnya sedang menuju puncak Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas Indonesia Kata Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Profil Kenny Tete, pemain Fulham keturunan Indonesia yang akan dihadapi Elkan Bagot di Piala Liga Inggris Profil Kenny Tete, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Inggris bersama Fulham Bakal jumpa Elkan Bagot di babak 16 besar Piala Liga Inggris Babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023 semakin menarik dengan pertemuan antar pemain keturunan Indonesia Elkan Bagot dan Kenny Tete Meski hanya Elkan Bagot saja yang menyandang status WNI Karena Kenny Tete memiliki paskor Belanda dan bermain untuk negeri kincir angin Pemain sayap berusia 27 tahun itu memiliki rasio tackle tersukses tertinggi di Eropa Dengan rata-rata mencapai 96% Bernama lengkap Kenny Joelle Tete Lahir di Belanda pada 9 Oktober 1995 Tepatnya di kota Amsterdam Sosoknya juga berdarah Mozambik Keturunan Mozambik berasal dari sang ayah Sementara keturunan Indonesia berasal dari ibunya yang merupakan penduduk asli nias Tete bergabung dengan Fulham pada September 2020 lalu Dikontrak sampai Januari 2024 dan kini memasuki tahun terakhirnya Karir Tete diawali bersama Zeburgia sebelum pada 2005 Bergabung Akademi Ajax Amsterdam tepatnya ketika ia berusia 10 tahun Tete bermain untuk Ajax B1 pada 2011 hingga 2012 Dan sukses menjuarai B Juniors Eredivisi Saat itu ia masih bermain sebagai back kanan Karir profesional pertama Tete di Ajax dimulai pada Juli 2012 Dengan menekan kontrak hingga Juli 2025 Ia pun menembus squad utama Meski begitu Tete sempat mengalami masa peminjaman Medio 2017 oleh Olimpik Lyon Ia pun sukses membawa timnya melaju sampai semifinal Liga Champions 2019 Setahun setelahnya Tete direkrut Fulham dengan kontrak selama 4 tahun Seiring karirnya itu Tete juga berhasil menembus squad timnas Belanda Timnas Indonesia masih butuh pemain depan Siapakah di antara 3 nama ini yang masuk program naturalisasi? Ada 3 nama berkemampuan multiposisi yang bisa masuk daftar naturalisasi untuk isi posisi depan Dalam permainan bola, sebuah kesebelasan memerlukan distribusi pemain di semua lini Agar bisa bergerak menuju sasaran yang tidak lain bernama skor, poin, alias gol Timnas Indonesia juga membutuhkan formulasi sama agar bisa menang Termasuk mengatasi saat-saat genting Antara lain saat menderita kekalahan dari timnas Uzbekistan tempoh hari 28 September 2023 Yang memberikan kesimpulan tanpa kata Betapa tumpulnya lini depan kita Yang kita perlukan saat ini bukan pemain belakang Menurut saya pemain belakang sudah cukup Gelandang serang atau pemain depan dibutuhkan Ilyas Alhaf yang bermain di Armenia dan ia merindukan bisa bermain dengan Indonesia Berusia 26 tahun Indonesia sudah memiliki Rafael Struik sebagai pemain depan Yang ikut meloloskan timnas Indonesia main di Piala Dunia Qatar 2024 Akan tetapi alangkah baiknya bila ada pemain yang berpengalaman Ilyas Alhaf memenuhi kriteria ini Apalagi mengusung keberhasilan Almer City naik kelas dari kasta kedua ERST Divisie ke kasta tertinggi atau ERE Divisi di Liga Belanda Selain itu, Ronny Pangemanan juga menyebutkan pemain-pemain depan yang bisa dinaturalisasi Antara lain Milien Manhoef, Vite CFC, masih muda, 21 tahun Juga Ragnar Oratmang Ngoen, Fortuna Sitar, kini berusia 25 tahun Akan tetapi, semuanya berpulang kepada Shin Taeyong sebagai pelatih